Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Forum Komunikasi Putra Jangan Tasik Malaya akan membacakan press release tentang kewajiban calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk bisa membaca kitab suci agama yang diadunnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang didirikan oleh para pahlawan, para ulama, dan para pemuka agama lainnya yang mana Pancasila menjadi landasan utama dalam bernegara yang disepakati bersama Menurut Sukarno semprogramator, Pancasila adalah filosofi gronskir artinya nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia Pada setelah pertama yaitu ketuhanan yang bahagia yang berarti memiliki makna setiap warga negara Indonesia memiliki jaminan kemerdekaan untuk memeluk dan mengandung agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing Yang selanjutnya, atas konsekuensi dari itu maka setiap warga negara Indonesia yang memeluk agama kepercayaan hendaklah bisa menjalankan tata cara ibadah dari setiap perintah agama yang diadunnya Sila pertama ini juga diperbuat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 29 ayat 2 dan 3 yang artinya bahwa warga negara yang baik adalah warga yang beragama dan berketuhanan baik pula Seorang pemimpin suatu bangsa dan negara khususnya bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila Kemudian seorang pemimpin bangsa Indonesia adalah gambaran atau wujud teladan manusia Pancasila yang terbaik Maka konsekuensi dari itu semua adalah bahwa setiap calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia yang merupakan putra-putra terbaik bangsa harus menjadi suri tauladan dalam perwujudan manusia Pancasila khususnya setelah pertama yaitu ketuhanan yang mahasiswa paling minimal setiap calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia bisa membaca kitab seluji dari agama yang diadunnya dalam pemilihan umum 2024 ini takdir Tuhan yang mahasiswa adalah calon presiden dan wakil presiden dari ketiga pasangan adalah agama Islam Maka kami keluarga besar Forum Komunikasi Putra Ajengan Tasik Malaya mengundang pada setiap calon presiden dan wakil presiden dan yang ketiganya untuk datang ke Tasik Malaya dan dikuji membaca Al-Quran Terkait masalah waktu silahkan dipersilakan kepada setiap calon presiden dan wakil presidennya kapanpun untuk datang ke Tasik kami siap maka kami dari Forum Komunikasi Putra Ajengan Tasik Malaya berupaya untuk menjaga keutuhan kemajuan NKRI serta pengamalan luhur Pancasila melalui upaya ini kami bermaksud untuk memberikan penyadaran kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menjadikan bisa atau tidaknya calon presiden dan wakil presiden yang ada dalam membaca kitab suci agamanya sebagai landasan pilihan untuk menentukan pilihan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih pada tanggal 14 Februari 2024 maka dalam hal ini kami dari keluarga besar Forum Komunikasi Putra Ajengan Tasik Malaya menyerukan satu seluruh rakyat Indonesia yang akan memilih calon presiden dan wakil presiden pada tanggal 14 Februari 2024 untuk terditi dalam memilih calon presiden dan wakil presiden yang bisa membaca kitab suci agamanya dalam hal ini Al-Quran sebagai wujud bisa atau tidaknya calon presiden dan wakil presiden dalam menjalankan silap pertama yaitu dalam majasira yaitu ketuhanan yang maha esah dua jika terdapat calon presiden dan wakil presiden yang tidak bisa membaca kitab suci agamanya dalam hal ini Al-Quran maka calon presiden dan wakil presiden tersebut jangan dipilih karena tidak sesuai dengan silap pertama yaitu ketuhanan yang maha esah lalu yang selanjutnya seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga kemurnian Pancasila dan Indonesia adalah negara yang merdeka atas ridho Tuhan yang maha esah maka seluruh rakyat Indonesia wajib menjaga agar presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024 adalah presiden dan wakil presiden yang memenuhi kriteria tersebut maka dalam bentuk konkret kami dari forum komunikasi Putra Ajinan Tasik Malaya mengundang kepada ketiga calon presiden dan wakil presiden untuk datang ke Tasik Malaya maka surat ini menjadi bukti konkret kami kita mengundang dari ketiga calon presidennya yaitu dari surat undangan ini surat undangan ini kita sampaikan kepada calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut satu yaitu Bapak Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar ceki kepada Bapak Sofi Alidus yaitu Kapten Tim Naskamil lalu yang kedua surat undangan ini kami sampaikan kepada calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua yaitu kepada Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka ceki Bapak Rosadur Roslani Ketua TKM Prabowo Gibran lalu surat undangan ini kami sampaikan juga kepada calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga yaitu Bapak Gajar Pranowo dan Bapak Mahbun MD ceki Bapak Ansar Rashid Ketua TPN Gajar Mahbun sekali lagi sebagai penegasan kami dari forum komunikasi putrajina Tasikmalaya mengundang kepada seluruh calon presiden dan wakil presiden dari nomor urut satu dua dan tiga untuk datang ke Tasikmalaya dan kita akan menguji sampai mana sejauh mana bisa atau dan tidak bisanya membaca kitab suci yang dianggungkan dalam hal ini Al-Quran terima kasih sekian di Laih Taufi Kuala Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh